Intro Saat ini saya tengah berada di Gudang Arang di Jalan Raya Caman Utara Bekasi yang merupakan TKP pertama pembunuhan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang kemudian membuang jasad korbannya ke bantaran Sungai Cibending Bekasi yang merupakan TKP kedua. Unit 3 Subdit Resmob Ditreskrim Umpol Diametri Jaya menggelar rekonstruksi ulang kasus pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya dimasukkan ke dalam kantong pelasik hitam dan dibuang ke Kali Cibending Bekasi, Jawa Barat. Diketahui sebelumnya, motif pembunuhan korban bernama Eljon Manik dikarenakan cinta segitiga antara korban dan kekasih pelaku yang semula awalnya korban mendatangi rumah kontrakan pelaku guna menjemput wati dan sang anaknya. Kabit Humas Pol Diametri Jaya yang turut hadir dalam rekonstruksi ini mengatakan Terdapat 23 adegan yang diperankan dalam reka ulang kejadian ini. Pertama, dilakukan di rumah kontrakan tersangka di Gudang Arang sebanyak 21 adegan yang diperankan. Kemudian, sisanya 2 adegan diperankan tempat kejadian perkara kedua di Kali Cibending dekat tempat membuangan sampah sementara Bekasi, Jawa Barat. Dari kegiatan ini yang ada di TKP pertama ini, ada 21 adegan ya. Ada 21 adegan. Rencananya, ya memang dalam adegan tadi ada beberapa ditambahi, ada jadi tambahan ya. Tapi tetap nomernya tetap, tapi ada tambahan sedikitnya gitu. Kemudian, setelah 21 adegan ada di TKP satu ya, nanti akan kita lanjutkan di TKP dua. Yaitu di tempat pembuangan ataupun tempat korban ditemukan ya. Ada di sungai Cibending ya, sungai Cibending. Nanti adalah sana ada dua adegan yang akan kita lakukan reka ulang tersebut. Rekonstruksi ulang ini juga menjadi tontonan masyarakat sekitar yang mengaku penasaran dengan wajah para pelaku yang tega menghabisi nyawa korban dengan cara yang sadis. Pelaku SJ alias Daeng menghabisi nyawa korban dengan memukul kepala korban dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg sebanyak 6 kali hingga tewas dan membuangnya ke Kali Cibending dekat tempat membuangan sampah sementara kampung Caman Tanah Garapan guna menghilangkan jejak. Tersangka, kini dijera dengan pasal 340 KUAP, subsider pasal 338 KUAP, subsider pasal 351 KUAP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Terima kasih, tim Liputan Cibendata TV. Salam Cibendata!